Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JASNFO Pada video kali ini saya ingin membahas Cara menghitung kapasitor pada rangkaian seri dan paralel Kapasitor atau kondensator adalah komponen pasif yang umumnya digunakan untuk menyimpan muatan listrik Kapasitor memiliki satuan yang disebut farad yang diambil dari nama Michael Faraday Namun farad adalah satuan yang sangat besar Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan pada peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi Mikrofarad, nanofarad, dan mikrofarad Berikut adalah satuan kapasitor Satu farad sama dengan satu juta mikrofarad Satu mikrofarad sama dengan seribu nanofarad Satu nanofarad sama dengan seribu pikrofarad Nilai kapasitor yang diproduksi oleh produsen kapasitor atau perusahaan yang memproduksi kapasitor Sangat terbatas dan mengikuti standar value kapasitor atau nilai standar kapasitor Berikut adalah tabel standar value kapasitor yang ada di pasaran Dalam tabel ini ada sekitar 133 jenis nilai kapasitor Mulai dari 1 pikrofarad Sampai ke 10.000 pikrofarad Bagaimana kalau nilai kapasitor yang kita inginkan tidak terdapat di pasaran Contohnya 250 mikrofarad 350 mikrofarad Ataupun 700 mikrofarad Nilai kapasitor yang disebutkan ini tidak terdapat dalam datar value kapasitor Sehingga kita tidak mungkin menemukan nilai kapasitor tersebut di pasaran Untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel kapasitor untuk mendapatkan nilai kapasitor yang diinginkan Sekarang kita bahas rangkaian seri kapasitor Rangkaian seri kapasitor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri Dengan rangkaian seri ini kita dapat mendapatkan nilai kapasitor pengganti yang diinginkan Berikut adalah rangkaian seri kapasitor Jadi kapasitornya dihubungkan secara seri Ini jumlahnya bisa tidak terbatas Rumus untuk menghitung kapasitor total dalam rangkaian seri adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah seterusnya Contoh kasus Jika kita ingin menggunakan kapasitor 500 mikrofarad Maka kita bisa merangkai 2 buah kapasitor 1000 mikrofarad secara seri Contoh perhitungannya adalah 1 per C total sama dengan 1 per 1000 ditambah 1 per 1000 1 per C total sama dengan 2 per 1000 Maka C total sama dengan 1000 dibagi 2 Maka C total sama dengan 500 Sekarang kita bahas rangkaian paralel kapasitor Rangkaian paralel kapasitor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel Sama seperti dengan rangkaian seri Rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kapasitor pengganti Berikut adalah rangkaian paralel kapasitor Jadi kapasitornya dihubungkan seperti ini Rumusnya adalah C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya Contoh kasus Misalnya kita ingin menggunakan kapasitor 250 mikrofarad Maka kita bisa merangkai 2 buah kapasitor 100 mikrofarad dan 150 mikrofarad secara paralel Kesimpulan Hal yang perlu diingat bahwa nilai kapasitor akan bertambah jika menggunakan rangkaian paralel kapasitor Sedangkan nilai kapasitor akan berkurang jika menggunakan rangkaian seri kapasitor Pada kondisi tertentu Kita juga dapat menggunakan rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel kapasitor Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih